Intro Halo pemirsa apa kabar? Senang sekali saya Sagita dapat hadir kembali untuk Anda dalam E-Celebrity. Ups bukan gosip tapi asik. Prilly Latukonsina kan selalu kelihatannya itu single ya pemirsa. Tapi ternyata Prilly ini udah punya pacar. Nah alasannya apa sih kira-kira ya? Kok gak mau nge-publish sama? Sementara Syakir Daulai jika suatu saat punya pasangan. Pasangannya ini gak perlu mikir. Tutar kebutuhan berumah tangga. Mau lihat kayak apa? Media. Ia karena ngapain juga gitu. Tapi tidak gak yang so-soan backstreet atau apa. Cuma emang gak nge-posting aja. Karena bukannya karena takut apa, takut apa. Cuma kenyamanan kita berdua gitu. Kalau mama tuh, mama tuh santai banget. Maksudnya aku punya pacar boleh? Enggak juga gak apa-apa. Enggak yang dipaksa-paksa atau gimana. Selagi akunya happy dan selagi gak dibikin pusing, ya pasti di-support. Yang penting ngeliat anaknya gak pusing aja. Ngeliat anaknya tetap happy gitu. Poin plusnya, yang pasti baik. Terus keluarganya baik. Pergaulannya juga baik-baik. Terus pendidikannya bagus. Udah sih kayak gitu. Pertimbangan aku gak yang gimana-gimana kok. Yang penting baik. Terus dia puduli akan pendidikan. Terus dia tahu mau kemana. Ntar ke depannya mau gimana. Visinya apa sebagai laki-laki. Udah gitu aja sebenarnya simpok. Ya aku sih seneng aja didukung seperti itu. Jadi aku gak ada masalah sih. Sama postingan TikTok dan orang-orang yang nge-posting gitu. Aku gak ada masalah. Pokoknya selagi komennya positif, aku gak akan masalahin gitu. Kecuali komennya negatif gitu. Kayak gimana gitu. Atau nge-bully salah satu dari kita ya aku pasti gak suka gitu. Cuma kalau postingan di TikToknya positif. Terus baik-baik semua ya aku senang. Berarti benar ya isian ya? Membenarkan nge-bully. Aku jauh pakai senyuman aja ya. Terus baik-baik semua ya. Aku jauh pakai senyuman aja ya. Gue sekarang adalah Ya ketika lo menikah Lo bukan cuman Apa ya Menghalalkan Anak orang gitu Bukan cuman Jangan cuman mau hijab kobulnya doang Tapi ngurusinnya Enggak apanya enggak Gue jadi gak mau tuh Tipe cowok yang Gue bukan tipe cowok yang Nanti kita susah bareng-bareng ya Itu gue gak mau Lebih baik Lo Berkeluarga sama gue Insya Allah udah mapan Tinggal lo Gimana deh Lo bisa jadi Bidadari surga Lo bisa jadi Wanita Bisa jadi ibu yang baik Buat anak-anak Jadi Gue pengen ketika nikah nanti Dia udah gak harus mikirin Gimana hidup Nanti gimana rumah Dimana ya Ini dimana ya Gue pengen udah Dia ketika nikah nih Istri gue udah cuman Mikir gimana gue bisa ke surga Gimana gue bisa ke surga Ma anak-anak gue Jadi gue gak mau repot Kan banyak orang yang Asal aja instant gitu Udah Gapapa Nanti kan abis nikah Kita kerja aja Gini-gini Buat gue Mending gue Abisin dulu Semua pengalaman gue Gue udah bisa ngatur emosi Terus kira-kira gue udah matang Udah Buru juga Kemudian udah Ngasih sen Oke buat nikah gitu kan Baru gue kemudian nikah Ya jadi pelajaran lah Soal Zikri Soal film Semuanya jadi pelajaran juga Buat gue gitu Bahwa nikah tuh Gak kayak pacaran Kan dulu mikirnya nikah tuh Kayak pacaran Cuman halal Tapi ini ternyata Lebih dalam dari itu Gimana Bisa dua otak yang berbeda Bersatu dalam satu rumah Pengennya Kalau Artis Mau orang biasa Mau apapun profesinya Yang penting ketika dia Menjadi istri gue Dia mau jadi orang biasa Siap jadi orang biasa Jadi Ketika udah jadi istri gue Mau dia yang tadinya artis Mau dia yang tadinya apa Dia siap Ibarat kata Gue gimana suami gue deh Gitu Dia gak bawa artisnya Dia gak bawa Oh gue anak pejabat nih Misalnya gitu ya Katakan kalau bisa nanti Gue di kamar pejabat Katakan gitu kan Gue anak pejabatnya Dia gak bawa semua itu Dia cuma bilang Sejuga gue ada di lu nih Di suami gue Nah ada lah ya Canda-canda Ada jodohan gitu Ada Enggak ya Ntar ada di sini Ya memang ya Urusan pribadi dan pekerjaan Memang harus dipisahkan Tidak semuanya boleh jadi Dikonsumsi publik Mudah-mudahan pasangan ini Bisa segera berlabuh Di pelaminan Dan kita menyaksikannya Nah kalau bicara soal Keinginannya Syakir Daulai Artinya Anda yang sedang mencari surga Syakir Daulai is available Oke kalau gitu Masih ada lagi cerita Ya dari selebriti Indonesia lainnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di sini Di E-Celebrity Terima kasih Terima kasih.